Bapak tua ini adalah seorang tukang beca Setiap narik penumpang, bapak ini selalu dapet uang recehan Dia melihat tukang baja yang ongkosnya itu lumayan banyak guys Tapi si bapak geperduliin itu sama sekali Terus tiba-tiba muncul penumpang cewek nih Dia mau kemasan besar itu tapi tempatnya itu jauh di atas sana guys Karena itu rezeki jadi si bapak ini tidak menolak sama sekali Dia pun mengayuh becanya meskipun sangat kecapean Apalagi penumpangnya itu gendut dan jalannya juga nanjak jadi tambah berat tuh Dia juga selalu diejekin sama si tukang bajai Tapi si bapak ini tetap semangat guys Dan sampai akhirnya mereka sudah sampai di atas nih Dan lagi-lagi dia dapet uang recehan guys Tapi dia selalu bersyukur dengan apa yang dia dapet Ada dua anak yang pengen bikin rumah tuh Sebelum bikin rumah mereka pun melihat petunjuknya dulu kan Anak gendut ini ngerti cara bikin rumah yang bener tuh Tapi si anak kurus malah gak peduli sama petunjuknya guys Dan ketika mereka sampai di lokasi Si anak gendut pun langsung bikin rumahnya di atas batu kayak gitu Dengan susah payah akhirnya rumahnya sudah jadi tuh Si kurus pun akhirnya baru mulai bikin rumah nih Tapi dia bikin rumahnya di pinggir sungai kayak gini Dan akhirnya dia pun selesai Malam pun tiba nih Dan mereka melewatinya dengan aman Tapi pas malam dua Malah hujan besar Si kurus itu panik banget tapi segendut malah santai gitu Karena hujannya besar dan membuat sungai jadi meluap Sehingga menghancurkan rumah si anak kurus ini guys Dan si kurus pun akhirnya nyesel tuh Karena gang ikutin petunjuknya dari awal Suatu hari ada cewek yang menanam benih di kebun miliknya Dan keesokan harinya benihnya itu tumbuh Tapi bukannya tumbuh tanaman malah tumbuh tangan manusia guys Cewek ini akhirnya menggali tanah Dan dia menemukan seorang anak perempuan Terus cewek ini bertanya pada anak itu berasal dari mana Dan si anak perempuan pun bilang Kalau dia itu berasal dari benih yang cewek ini tanam Cewek ini akhirnya melihat bungkus benih tersebut Dan ternyata bener dong Kemudian anak perempuan ini memanggilnya ibu Karena dialah yang telah menanam benihnya Dan akhirnya mereka pun hidup sebagai ibu dan anak Mereka berdua adalah kakak adik yang sedang pulang sekolah Di jalan anak cewek ini melihat sekor anjing kecil yang sendirian Dan akhirnya dia bawa pulang dan dia rawat dengan baik Setiap hari si anjing selalu nungguin anak cewek ini di depan rumah Dan suatu hari saat mereka main bola di halaman Si anak cewek ini jatuh pingsan Ketika diperiksa ternyata anak cewek ini kena kanker Dan rambutnya sampai botak gitu Tapi si anjing tetap sayang dan selalu menemani dia Anjing ini selalu di depan rumah menunggu anak cewek itu pulang Tapi yang dateng malah anak cowok ini Dan dia kasih tau ke anjingnya Kalau anak cewek itu sudah meninggoy 15 tahun telah berlalu Dan anjing itu kini sudah meninggoy Dalam keadaan tersenyum Karena dia bertemu dengan anak cewek itu di surga Siput ini sedih banget Karena setiap dia jalan Dia selalu menemukan hewan lain yang memiliki pasangan Dan akhirnya si siput pergi ke sungai Untuk menenangkan hatinya Dan disitu dia melihat ada siput cantik di atas daun teratai Siput itu jadi seneng Karena sebentar lagi dia akan memiliki pasangan Dan saat mereka saling mendekat Terus ada sampah kaleng yang lewat tuh Dan membawa siput cantik tersebut Sampah kaleng itu terbawa arus Dan menabrak batang pohon sampai tenggelam Ternyata di sungai itu banyak sekali sampah guys Dan si siput cantik pun jadi sedih banget Karena dia jadi sendirian lagi Jadi guys ada seekor kucing yang lagi lewat di pinggir danau Terus dia melihat ada orang yang sedang memancing Dan dia samperin tuh Ternyata dia mau menyelamatkan ikan yang kena pancing itu Biasanya kucing itu suka makan ikan Tapi kucing ini beda guys Dia rela mati tenggelam demi menyelamatkan ikan tersebut guys Terima kasih telah menonton